Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada rangkaian acara dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Kahlian Sekretariat Jenderal DPR Kami ingatkan kepada undangan yang hadir untuk dapat selalu mentaati protokol kesehatan Dengan selalu memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Dan demi tertibnya acara, kami mohon untuk dapat menonaktifkan nada dari telefon solar selama acara berlangsung Perkenankan saya membacakan tata tertib peserta Zoom terlebih dahulu Sebelum acara pembukaan dimulai, kami mohon kepada seluruh undangan yang hadir melalui virtual Untuk dapat menaktifkan feature video Kemudian ID peserta harus menggunakan nama asli diikuti nama instasi bukan nama perangkat Bagi peserta, harap menggunakan virtual background yang telah disampaikan pada email registrasi Dan pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat Dan selama acara berlangsung, peserta wajib untuk mematikan suara atau mute Sebelum acara pembukaan dimulai, izinkan saya berpantuan terlebih dahulu Air deras tanda tak dalam Air tenang sangat menawan Ijinkan saya mengucapkan salam untuk para undangan sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Pagi hari memetik bunga jumpa Rasanya senang bikin tertawa Kita semua disini berjumpa untuk acara yang istimewa Baik, terima kasih Langsung saja acara kita mulai Yang terhormat anggota Komisi 3 DPR RI Bapak H. Arsul Sani, SHMSI Selaku keynote speaker pada acara 9 nasional hari ini Yang kami hormati Kepala Badan Kalian DPR Bapak Dr. Inosentius Samsul, SHMHUM Kepala Pusat Perencangan Undang-Undang Badan Kalian Setjen DPR Ibu Dr. Lydia Suryani Widayati, SHMH Selaku Ketua Penetia Seminar Nasional Kepala Pusat Pemantauan Peraksanaan Undang-Undang Ibu Dr. Anda Tanti Sumartini, MSI Kepala Pusat Analisis Keperlemenan Bapak Ahmad Sani Alhusen, SEMA Para narasumber Ibu Profesor Harkris Tuti, Harkris Nowo, SHMA PSD, Selaku Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Bapak Profesor Dr. Pujiono, SHMHUM Selaku Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Ibu Dr. Yenti Garnasi, SHMH Selaku Akademisi Sekolah Tinggi Intelijen Negara Serta para peserta sebenar nasional Baik yang hadir luring ataupun daring Yang kami banggakan Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Karena atas segala limpahan rahmat dan karuniannya Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama Di tempat ini pada acara seminar nasional Dengan tema kebijakan perumusan tindak pidana Dan sanksi pidana Dalam peraturan perundang-undangan Pasca pengundangan undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab undang-undang hukum pidana Baik ibu bapak undangan yang kami hormati Acara diawali lagu kebangsaan Indonesia Raya Kepada seluruh hadirannya luring ataupun daring Dimohon berdiri Lagu kebangsaan Indonesia Raya Kepada seluruh hadirannya luring ataupun dari Kepada seluruh hadirannya luring ataupun dari Kepada seluruh hadirannya luring ataupun dari Kepada seluruh hadirin, silakan duduk kembali. Selanjutnya agar acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar, sampai dengan akhir acara dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama yang akan dimimpin oleh Saudara Ihsan Badruni Nasution SSJSH selaku perancangan peraturan perundang-undangan muda pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Kalian, saya Jendeper. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati. Izinkan saya memandu pembacaan doa ini dengan ajaran agama Islam. Mari sejenak kita tundukkan kepala dan tadahkan tangan kita, seraya memohon ridha kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma inna nahmaduka, wanasta'inuka, wanastaghfiruka, wanastahdika, wanu'minubika, wanatawakkalu alaika, wanuthni alaikal khairukullah. Ya Allah, sesungguhnya kami memuji dan memujamu, memohon bantuanmu, meminta ampunanmu, mengharapkan petunjukmu, beriman kepadamu, bertawakkal kepadamu, dan kami memujimu dengan segala kebaikan. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami kembali menghadapmu, mengucapkan puji dan syukur kehadiratmu, karena berkat limpahan rahmat dan karuniamu, kami dapat menyelenggarakan seminar nasional dengan tema kebijakan perumusan tindak pidana dan sanksi pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasca Pengundangan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Semoga seminar nasional ini memperoleh rahmat dan pelindunganmu ya Allah. Ya muhaimin, ya nafir, seminar nasional ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh Ridwamu Sumata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat melaksanakannya dengan baik. Jadikanlah seminar ini sebagai majlis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi diri kami dan negara Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, ya muqtadir, limpahkanlah kepada kami semua taufik dan hidayahmu, sehingga kami semua mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Allahumma aslih lana binana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatallana fi kulli khair wa ja'alil mawta rohatallana min kulli syar Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami karena ia adalah pelindung bagi urusan kami Perbaikilah dunia kami bagi kami sebab ia adalah tempat hidup kami Perbaikilah akhirat kami sebab ia adalah tempat abadi kami untuk kembali Jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai kebebasan bagi kami dari segala keburukan Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an mubarakan marhumah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'asuma Ya Allah Rabbul Izzati Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang engkau rahmati dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya terhindar dari kesalahan dan dosa Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal ma'ulah wa ni'mal nasir Wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Saudara Ihsan yang telah memimpin doa Semoga doa dan hajat kita pada hari ini diijabah oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Amin Baik undangan yang kami hormati kita ikuti laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Seminar Nasional selaku Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Kalian Secim DPR Kepada Ibu Dr. Lydia Suryani Widayati SHMH Kami silakan Yang terhormat Bapak Haji Arsul Sani SHMSI Anggota Komisi 3 DPR RI Bapak Dr. Inosentius Samsul SHMH Kepala Badan Kahlian DPR RI Prof. Harkris Tuti Harkris Nowo SHMA PSD Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Prof. Ujiyono SHMH Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Ibu Dr. Yenti Garnasi SHMH Akademisi Sekolah Tinggi Intelijen Negara Bapak Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Badan Kahlian DPR RI Yang terhormat Ibu Dr. Anda Tanti Sumartini MSI Dan Bapak Ahmad Sani Alhusen SEMA Kepala Pusat Analisis Keparlemenan di Badan Kahlian DPR RI Bapak Ibu Rekan-rekan Pejabat Fungsional Baik di lingkungan BKD, wilayah DKI Maupun dari beberapa daerah Yang hadir daring maupun luring Lalu tenaga ahli di lingkungan DPR Sekretariat Administrasi Pusat PUU Dan Bapak Ibu hadirin sekalian Yang hadir baik luring maupun daring Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Dan Salam Kebajikan Bapak Ibu hadirin Pertama-tama tentunya Kita harus panjatkan puji dan syukur Kehadiran Allah SWT Kita dapat berkumpul disini Dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu Dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Nah tentunya Kita Indonesia telah memiliki KUAP baru Untuk menggantikan Wetbook Van Straffre Yang merupakan peninggalan Pemerintah kolonial Belanda Sebagaimana telah ditetapkan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana Bapak Dek Nidu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini Mulai berlaku Tiga tahun setelah tanggal diundangkan Dan ini sangat terkait sekali Dengan perumusan tindak pidana Dan sanksi pidana Dalam peraturan perundang-undangan Karena di dalam Undang-Undang Satu Tahun 2023 ini Di dalam buku satunya Ini juga berlaku Dalam perbuatan yang dapat dipidana Dalam peraturan perundang-undangan Kecuali ditentukan lain Dalam Undang-Undang tersebut Dan tentunya Sangat perlu Terutama bagi perancang Undang-Undang Untuk memahami Bagaimana penerapan nantinya Dalam perumusan tindak pidana Dan sanksi pidana Dalam peraturan perundang-undangan Memang saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Yang merupakan perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Di situ memang terdapat pengaturan Bagaimana teknis perumusan Sanksi pidana Namun tentunya Ini harus disesuaikan kembali Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini Dan tentunya Bisa dengan Undang-Undangnya itu sendiri Atau melalui perpres Yaitu perubahan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dan terkait dengan hal tersebut Pusat perancangan Undang-Undang Memandang perlu Untuk mengadakan seminar nasional ini Dengan menghadirkan Bapak Ibu Narasumber Yang sangat berkompeten Yang dapat memberikan pemahaman Buat kita semuanya Terutama perancangan Undang-Undang Ketika melakukan perumusan Sanksi pidana Dalam Undang-Undang Dan di sini Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Memang tidak hanya perancang Undang-Undang Tapi juga yang sangat berkepentingan adalah Analis keparlemenan Lalu juga tenaga ahli Dan juga Pejabat fungsional lainnya Yaitu analis hukum Yang juga perlu mendapatkan masukan Yang secara mendalam Dari narasumber yang akan Yang sudah dihadirkan Dalam Semnas ini Bapak Ibu Dalam rangka Semnas ini Sudah dibagi Nantinya akan dibagi menjadi Dua sesi Sesi pertama ini Sudah akan menghadirkan Prof. Harkistuti Prof. Pujono Dan Ibu Yenti Yang sudah hadir Dan tentunya Saya berharap Kesempatan ini Dapat digunakan sebaik mungkin Oleh para peserta Untuk menggali Secara mendalam Bagaimana sih nanti ke depannya Terkait dengan adanya Buku ke satu itu Secara teknis Ketika Merumuskan Sanksi pidana Saya kira Demikian Bapak dan Ibu Yang saya hormati Laporan Terkait dengan Semnas ini Dan Semnas ini Tentunya Tidak akan bisa Berjalan Tanpa Keterlibatan Dari Semua pihak Tentunya Dalam hal ini Harus saya ucapkan Terima kasih Kepada Sekret PU Pusat Perancangan Undang-Undang Mbak Intan Dan Bapak Ibu Yang di Sekret PU Kemudian juga Tim Semnas Ini yang dikoordinir Oleh Mbak Titi Dan teman-teman Terdiri dari Perancangan Undang-Undang Dan Analis Keparlemenan Lalu juga Selamat datang Pak Helmi Kepala Pusat Kajian Anggaran Salah satu Pusat Di Badan Keahlian Yang nantinya Akan di Merger Lalu Tentunya Juga ada Pihak-pihak lainnya Biru-biru lainnya Yang terlibat Di sini Dari Biro Humas dan Protokol Dari Pustek Info Lalu Dari Biro 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 Pemberitaan Dari TV Parlemen Dan Metaksos Yang selalu Mengupdate Setiap kegiatan-kegiatan Baik di Badan Keahlian Maupun Di Sekret Jenderal Secara Secara Keseluruhan Demikian Mohon maaf Atas hal-hal Yang kurang berkenan Saya akhiri Laporan ini Dengan Wabilahitofiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Laporan dari Ketua Panitia Kami ucapkan Terima kasih Baik Ibu Bapak Undangan Dan peserta Seminar Nasional Yang kami banggakan Selanjutnya Kita ikuti Sambutan Yang akan Disampaikan oleh Kepala Badan Kalian DPR Kepada Bapak Doktor Inosentius Samsul SHMHUM Kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Salam Om Swastiastu Namun budaya Salam kebajikan Tanpa mengurangi Rasa hormat saya Kepada Bapak dan Ibu sekalian Saya nanti menyapa Secara Apa ya Informal aja Supaya mempercepat Yang pertama Saya menyampaikan Salam hormat saya Kepada yang terhormat Doktor Dr. Haji Asrul Sani Anggota DPR Komisi 3 Terima kasih atas Kadirannya Pak Jadi Kita Apa namanya Bersyukur Punya anggota Dewan Yang punya Apa namanya Dasar pemikiran Teoritis yang kuat Di Komisi 3 Jadi bisa menjadi Partner untuk kita Berdiskusi Lalu kemudian Yang terhormat Prof. Tuti Lalu Prof. Pujono Lalu Rekan saya Dr. Yenti Rekan sama-sama Pergi riset ke Amerika Serikat Satu kamar Tidur Beda apa ya Beda pintunya Beda pintu Lalu Tapi kamar mandinya Satu Lalu kemudian Teman-teman sekalian Dan nanti ada Apa Dr. Asep Dirjen Hukum Dari Kementerian Hukum Dan HAM Lalu kemudian Pak Dr. Albert Aris Juga dari Universitas Trisakti Dan juga Teman-teman saya Dari barang kalian Disini ada Ibu Tanti Dari Pusat Kapus Pemantuan Peraksanaan Undang-Undang Lalu Ibu Dr. Lydia Pusat Perancangan Undang-Undang Pak Sani Dari Kapus Analis Keperlemenan Dan juga Pak Helmizar Dari Pusat Kajian APBN Dan Tentunya Yang sangat saya Banggakan Teman-teman Pejabat fungsional Ada perancang Undang-Undang Analis Legislatif Lalu Analis Pemantuan Pelaksana Undang-Undang Ada juga Tenaga Ahli Dari Komisi Dan juga Ada perwakilan Dari 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 Kementerian-Kementerian Yang terkait Dengan Perancangan Undang-Undang Ini Jadi Puji dan syukur Kadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Karena pada hari ini Kita bisa Berkumpul Di tempat ini Sebenarnya Jagasan untuk Tema ini Sudah lama Saya dulu malah Menantang Prof Tuti Sebenarnya Saya bilang Prof Kita tuh Kalau mau Merumuskan Sanksi pidana Di DPR tuh Susah benar ya Dan orang Kemudian Menggampangkannya Dari malam Saya datang Ke Panja RU Kesehatan Ditanya Sampai mana Pak Oh ini tinggal ini Nanti Tinggal Sanksi pidana Udah gampang Gampang aja Dia pikir Jadi ini tinggal Sebentar nih Tinggal sanksi pidana Diam aja saya Nah jadi Jadi ini Tantangan kita Dan Akhirnya Terima kasih hari ini Kita bisa Memulai Kerja besar ini Dan Sudah dipastikan Sudah dipastikan Bahwa Pembentukan Undang-Undang ini Akan semakin Banyak ke depan Cuma kan Persoalnya Tidak hanya Sekedar menghasilkan Undang-Undang Tetapi Menghasilkan Undang-Undang yang Bermutu Inilah tantangan Kita ke depan Jadi Dalam membuat Undang-Undang Kan ada aspek Formilnya Kan ada aspek Materialnya Nah menurut saya Mengenumuskan Sanksi pidana ini Termasuk aspek Materialnya Bukan sekedar Prosedur yang Yang kemudian Diuji secara Formil di MK Tetapi ini Bicara Conten Bagaimana kita Merumuskan Sanksi pidana Apalagi Sanksi pidana ini kan Secara Basik Pemikiran itu kan Ada terkaitan dengan Hak asasi orang Jadi gak main-main Sebenarnya Walaupun kemudian Muncul pemikiran Misalnya untuk Apa namanya Untuk Tidak menempatkan Sanksi pidana Sebagai utama Tetapi Tetap saja itu Mengganggu Hak-hak Tidak menempatkan kemudian Tidak menempatkan kemudian Tidak menempatkan kemudian Kajian Kajian-kajian Kajian-kajian mendalam Maka keluarlah Waktu itu Pedoman Pedoman Pembuatan Naskah Akademik Karena waktu Saya masuk di PU dulu Masa setiap bidang Beda-beda Naskah Akademiknya Ada yang Macam-macam Sistematiknya juga beda Ada yang tebal Yang tipis Gimana Akun kita seragamkan Keluarlah Pedoman penyusunan Naskah Akademik Lalu sesudah itu Dalam perkembangan selanjutnya Ketika Ketika muncul Ya MK baru mengeluarkan putusan Tentang Minimum Public Participation Tetapi Kami sebenarnya Di Di Badan kalian Khususnya di PU Waktu itu Sudah mencoba Untuk memberikan Perhatian khusus Tentang Bagaimana meningkatkan Partisipasi publik ini Makanya Kita keluarkan Aplikasi Simas PU Simas PU itu adalah Aplikasi Memberikan Apa Kesempatan Kepada publik Untuk bisa berpartisipasi Dalam menyusun Naskah Akademik Secara online Dan Itu tetap Kita kembangkan Sehingga Masyarakat itu punya hak Untuk terlibat Di dalamnya Lalu kemudian Terus kita kembangkan Terakhir ini Waktu Revisi Undang-Undang 12 Melalui Undang-Undang 13 2022 Sekalian Dengan Mengadopsi Omnibus Law Kita memasukkan Lagi tentang Pentingnya Regulatory Impact Assessment Supaya Ketika kita Menyusun Pasal-pasal itu Kita punya Sebagai seorang yang Kan kita ini Perencana Membuat konsep Bagaimana hukum Yang baik itu Tapi kan tidak hanya Sekedar membuat kalimat Kita harus bisa Memprediksikan Ini rumusan ini Kita bisa dilaksanakan Tidak Kosnya apa Benefitnya apa Jadi Saya berharap Ketika kita Menyusun Peraturan Tidak hanya Menyusun Kata-kata Tetapi ada Satu ide Gagasan Harapan Cita-cita Yang bisa kita harapkan Dari kalimat Yang kita susun itu Makanya Saya sih tetap Mengatakan bahwa Kita-kita yang Atau siapapun Yang terlibat Dalam Penyusun Dan pasal itu Punya tanggung jawab yang besar Bukan hanya Membuat pasal yang banyak Tetapi juga Menghasilkan Satu norma Yang memang Betul-betul Menjawab Soalan Dan bisa menjadi Solusi Dan syukur-syukur Kalau bisa menciptakan Kesejahteraan Bagi masyarakat Secara keseluruhan Nah terakhir Misalnya Di badan kalian Sebenarnya Untuk urusan pidana ini Karena Ibu Lydia ini latar belakangnya Hukum pidana Saya ingatkan lagi Apa yang dulu Saya bicarakan Dengan Prof. Tuti Maka tugas Dari kapus yang baru Adalah menuntaskan Urusan sanksi pidana ini Karena ini bukan main-main Jadi jangan sampai Kita menyusun Sanksi pidana Main fotokopi Dari undang-undang satu Undang-undang lain Apalagi dengan Metode Omnibus Saat ini Satu undang-undang Itu isinya Beberapa undang-undang Yang tadinya Sudah ada sanksi pidananya Pusing kepala kita Dimana ngaturnya Di undang-undang cipta kerja Itu ada 78 Masing-masing undang-undang itu Sebenarnya sudah ada Sanksi pidana Terus kemudian Undang-undangnya sendiri Yang Omnibusnya Buat undang-undang Sanksi pidana lagi Nah ini juga Enggak gampang Jadi memang Apa ya Saya mengajak kita Melalui seminar ini Untuk Untuk melihat Bahwa penyusunan Sanksi pidana Kedepan itu Bukan hanya sekedar Fotokopi Atau kopi pasti Atau sekedar Apa ya Dianggap itu sebagai Sesuatu yang Ah ini lumrah ini Pakai aja yang ada ini Gak bisa seperti itu Kita punya tanggung jawab moral Terhadap orang-orang Yang akan dikenakan sanksi Apalagi kalau kita bicara Tentang apakah dengan sanksi itu Nanti bisa menimbulkan Jerah Atau kemudian Bisa terkait dengan Efektivitas dari suatu Undang-undang Lalu terakhir misalnya ini Ibu dokter Lydia ini Juga mengusulkan Kita akan mengembangkan Tools Apa namanya Corruption risk reduction Nah itu juga kita coba Kembangkan sehingga Pada saat menyusun undang-undang itu Tidak apa Tidak Dibuka celah-celah Untuk membuat orang Korupsi Jadi Apa yang kita lakukan saat ini Bapak dan Ibu sekalian Dan saya ucapkan terima kasih Ini adalah upaya kita Untuk membuat undang-undang Yang bermutu Yang berkualitas Sehingga nanti Undang-undang itu Bisa dilaksanakan dengan baik Dan bisa Berdampak positif Bagi kehidupan kita Nah di dalam undang-undang Yang baru ini Jadi catatan kita Dari KUHP ini Saya ambil contoh saja ya Saya kebetulan konsen Dan saya dulu Dengan Ibu dokter Yanti Ini Beliau ini bicara Dari pidana Vicarious Liability Disertasi saya Tentang strict liability Saya makanya Terus saya angkat ini Saya senang betul Karena di dalam Apa Di dalam KUHP ini Kan sudah di Di adopsi Tentang strict liability Ibu Yanti ini Di apa Disertasi tentang Apa Pencucian uang dulu Kita diskusi terus tuh Vicarious Liability Vicarious Liability Nah yang menarik Terakhir kami Dengan Ibu Tuti Prof Tuti Bimbing Yusuf Sofi Tentang tindak pidana korupsi Apa Di bidang hukum Perhidupan konsumen Dokter Yusuf Sofi ngotot Tidak ada strict liability Dalam hukum pidana Nah ini terjawab sekarang Jadi Jadi apa namanya Artinya bahwa Ini kemajuan ilmu pengetahuan Sehingga kita Terus ditantang Dan saya minta Kepada teman-teman Untuk belajar Mohon maaf Saya agak Agak dikit Karena ini kan Saya kira perancang Itu di bawah Pembinaan Baran kalian Untuk kita betul-betul Terus meningkatkan Pengetahuan kita Khususnya di bidang Di bidang perumusan Sangsi pidana Saya minta untuk Tidak main-main Dan hati-hati Dalam merumuskan Sangsi pidana Ini tahu-sahu-sahu-sahu kita Jadi belajar Mumpung sekarang ada Prof. Tuti Ada Prof. Pujono Ada Dr. Yenti Dan sekarang juga Kita dapat nanti Pencerahan juga Dari Pak Dr. Asrul Saya kira ini menjadi Kesempatan yang baik Untuk tidak hanya Sekedar hadir fisik disini Tetapi Konsentrasi betul Dan setelah dari sini Ada pencerahan Dalam diri kita Nah jadi Sekali lagi Terima kasih Atas penyelenggaran Seminar ini Terima kasih kepada Pak Narasumber Saya kira ini bukan Pertama dan terakhir Saya yakin ada Tindak lanjut Karena tidak berhenti Di seminar Kita ini bukan hanya Sekedar menghasilkan paper Tapi nanti saya berharap Ibu Kapus Harus ada Kalau boleh ya Kalau bisa Ada panduan-panduan Ya sedikit mendekatilah Seperti di dalam Tools Regulatory Impact Assessment Kita punya parameter Untuk Pancasila Untuk Human Rights Untuk lingkungan Untuk disabilitas Untuk gender Dan sebagainya Saya berharap Bisa sedikit Memberikan Apa ya Pintu Apa ya Kejelasan Bagaimana kita Merumuskan sanksi pidana Dan saya tetap Berpikir bahwa Bisa jadi berbeda ya Sanksi pidana Bidang ekonomi Di bidang sosial Terakhir di bidang Undang-undang P2SK Dendah dan bidangnya Tinggi-tinggi Sampai triliunan Di hati gue pikir Seru juga ini Kalau begini caranya Jadi Tapi kan harus dipertanggungjawab juga Undang-undang terkait Sektoral Sanksinya rendah Tiba-tiba di Di apa namanya Di Komnibusnya kemarin Di P2SK Itu besar-besar Nah ini Menurut saya ini Perlu di review Bukan review Dalam arti Coba kita dalam Kenapa demikian Saya kira itu saja Yang ingin saya sampaikan Sekali lagi Saya mengucapkan terima kasih Kepada semua pihak Yang telah terlibat Dalam seminar ini Mudah-mudahan Apa namanya Bisa memberikan manfaat Bagi pelaksanaan tugas kita Untuk berbuat yang terbaik Terutama Dalam pembentukan hukum Di Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada kepala badan kalian DPR Atas sambutannya Baik ibu bapak undangan yang kami hormati Yang hadir lurin dan juga daring Selanjutnya kita ikuti bersama Kenneth Spitz Yang akan dilanjutkan Dengan pembukaan secara resmi Seminar nasional Yang ditandai dengan Pemukulan gong Oleh anggota Komisi 3 DPR Kepada Bapak Haji Arsul Sani SHMSI Kami silahkan dengan hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Para narasumber kita Para yang amat terpelajar Ada guru saya Pak Sensi Bukan mantan guru Guru saya karena sampai sekarang masih jadi guru Profesor Hargris Tuti Hargris Nowo SHMA PhD Ini dulu saya waktu mata kuliah tipikor tindak pidana korupsi Dapatnya B Iya Karena itu saya jadi semangat waktu revisi undang-undang KPK Karena tipikornya dapat B Kemudian Ini guru saya juga dalam proses legislasi RKUHP Prof. Pujiono SHM Uhum Kalau Prof. Tuti adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ini Prof. Pujiono adalah guru besar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Dipo Negoro Dulu Pak Pujiono Universitas Dipo Negoro itu Kita nisbahkan juga Kepada satu perguruan yang Kampusnya di depan Salimba Undip Universitas depan UI persis Nah Kalau yang di samping UI kita sebut Usu Universitas samping UI Nah Ini juga sahabat saya Dan guru saya juga Dr. Yenti Garnaseh Ini profesornya kapan Mbak Yenti? Gampang ya Beliau ini saya kira akademisi di beberapa universitas Termasuk di Sekolah Intelijen Negara Tadi yang sudah disebutkan Teman-teman saya dari Badan Keahlian Dewan BKD DPR RI dan juga dari Kesekjenan DPR RI Pak Sensi, Ibu Lidia, Ipanti, Pak Sani dan Bapak Ibu lainnya Yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak Saya sebutkan satu persatu Kemudian Kemudian para perancang undang-undang Para analis undang-undang Dan seluruh hadirin Baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring Karena tadi MC-nya mulai dengan pantun Saya mau pakai pantun juga Jalan-jalan sendiri dari kemarin Ke Banyuwangi beliterasi Saya berdiri di hadapan hadirin Mohon izin mudah-mudahan Kinut saya memberikan esensi Para narasumber dan Bapak Ibu sekalian Tentu kita Mengucap syukur Gadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Bahwa setelah Melalui proses Yang berlangsung selama 7 tahun Dan kemudian pembahasannya itu sekitar 5 tahun Pada akhirnya RKUHP dapat kita sahkan dan kita undangkan dan menjadi undang-undang nomor 1 tahun 2023 Nah tentu Pengundangan KUHP ini Saya kira merupakan satu langkah besar Dalam reformasi hukum pidana kita Dalam kerangka negara hukum yang demokratis yang kita cita-citakan Nah bagi saya Belajar dari RKUHP yang baru ini Maka dalam merumuskan satu Tindak pidana berikut sanksinya yang menjadi topik di seminar kita hari ini Peran teman-teman para perancang peraturan perundang-undangan ini menjadi Sangat penting ya Sangat penting dalam konteks agar Teman-teman para perancang dan juga para analis peraturan perundang-undangan ini Bisa memahami politik hukum dari pembentuk undang-undang Wabil khusus kalau RUU-nya itu adalah RUU inisiatif DPR Dari tentu para anggota DPR yang menjadi pengusul Atau AKD alat kelengkapan dewan yang menjadi pengusul Nah memahami apa maunya Memang tidak mudah Bagi teman-teman para perancang undang-undang Maupun analis undang-undang Kadang-kadang memahami maunya Kami yang para anggota DPR Saya sering katakan secara bersanda Salah aja ngotot kadang-kadang Apalagi benar Nah Tapi karena tugas Bapak Ibu sekalian Para teman-teman perancang ini Ini juga untuk mengikuti melaksanakan tugas yang Dibebankan oleh Katakanlah kami yang menjadi anggota DPR Maka mau tidak mau Yaitu harus dilaksanakan Maka menjadi sangat penting menurut hemat saya Untuk kemudian Teman-teman para perancang Termasuk para analis itu Merancang sebuah RUU Wabil khusus Ada ketentuan pidananya Yang tidak multitapsir Dan juga tidak Menyebabkan overkriminalisasi Ini Prof. Tuti Prof. Pujiono dan Mbak Yenti Saya sering kritiki juga Terutama periode lalu Waktu saya masih jadi juga anggota balek GPR itu hobinya Kalau bikin RUU itu Ada dua yang hobi tak terlewatkan Hobi pertama ya bikin pasal pidana Padahal sudah ada di KUHP Tapi tetap juga dibikin Rasanya Kurang membanggakan Kalau tidak ada pasal pidananya Di undang-undang yang bersangkutan Dan yang kedua yang suka saya kritiki juga DPR kalau bikin undang-undang juga ya Suka membuka lapangan kerja Bikin komisi ini Komisi itu Dan lain sebagainya Nah itu Itu hal yang Dulu waktu saya dibalek Pak Supratman Pak Supratman di atas Pak Firman tahu persis lah Saya suka Suka mengkritiki hal-hal yang ini Nah kembali ya Tentu penting bagi para perancang Undang-undang ini Untuk memahami arah baru Dan kebijakan legislasi dari KUHP Baru kita Khususnya pasal 54 ayat 1 dan ayat 2 Yang mengatur Pedoman pemidanaan Ya Utamanya dalam terkait dengan Ketika atau prinsip-prinsip hal-hal yang hakim Harus pertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi pidana KUHP baru berbeda dengan KUHP yang saat ini berlaku Itu memberikan Apa ya Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim Nah karena Ini memang untuk hakim Tapi kita sebagai pembentuk undang-undang Mestinya juga harus mempertimbangkan juga Ya Apa itu Yang pertama adalah Kadar kesalahan pelaku Yang kedua adalah Latar belakang Dan Apa Dari motif dan tujuan pelaku Sikap batin pelaku Apakah perbuatan yang dilakukan dengan rencana Atau tidak direncanakan Modus atau cara perbuatan dilakukan Nah Ini memang pas untuk hakim Tetapi kita itu tadi yang disini Pake ilmu kira-kira ilmu pantas yang gak pantas walaupun ukurannya gak jelas Nah Ini pada saat Pembahasan RKUHP ya Prof. Tuti ya Saya kira kita juga ada perdebatan Sampai kemudian para ahli Ya Prof. Tuti dan yang lain-lain Prof. Tujiano Menawarkan Konsep Berbasis Delphi Metod Ya Kalau nanti Delphi Metod itu apa Biar Para guru besar itu yang menerangkan Kalau yang menerangkan Anggota Komisi 3 salah nanti Gitu ya Nah Jadi Itu menjadi sangat penting untuk menjelaskan Ya Artinya paling tidak Kalau ada di antara kami Para anggota DPR mengatakan begitu Bapak Ibu Para perancang Para analis bisa Mengingatkan Pak Tapi ini dulu semangatnya Begini-begini-begini Apalagi dulu kalau Delphi Metod itu juga bukan tidak dikritisi Saya ingat betul dikritisi oleh teman-teman elemen masyarakat sipil Berbasis penelitian empirik Ya Karena misalnya ancaman maksimalnya sekian Tapi rata-rata vonis yang dijatuhkan hanya sekian Itu Itu juga ya Artinya kalau teman-teman perancang juga bisa melihat itu Juga akan lebih baik lagi Nah Secara singkat saya ingin sampaikan Karena tentu teman-teman perancang itu tidak semuanya mengikuti Apalagi secara langsung ya Proses legislasi KUHP Dulu kami Apa di Komisi 3 itu punya semangat Bahwa KUHP khususnya buku 1 ini Menjadi semacam Dalam tanda kutip ya Konstitusinya hukum pidana Indonesia Nah mestinya ke depan Menurut saya Ini tolong diperjuangkan Kalau 1 perbuatan itu sudah diatur dalam buku 2 KUHP Kemudian ada undang-undang baru mau naruh ketentuan pidana Nah kita enggak usah mikir Tinggal perbuatan begini-begini di pidana Ya sesuai dengan pasal sekian atau apa yang ada di KUHP Itulah semangat menjadikan ya Apa KUHP paling tidak Saya tadi katakan buku satunya itu Sebagai konstitusi hukum pidana Jadi jangan ngarang-ngarang Sendiri ya Ini Saya kebetulan lagi Nulis ini prof Ya Tentang KUHP baru dan delegitimasi undang-undang ITE Karena kan ini teman-teman penegak hukum itu kan masih semangat gitu kan Menerapkan pasal 27, 28 dan segala macam Padahal mestinya ibarat pesawat Ini kan nanti kalau KUHP baru sudah berlaku kan itu sudah berubah Yang berlaku kan harusnya begitu ya Tapi merasa karena revisi undang-undang ITE nya ini belum disahkan Ya dan ini di komisi satu sayangnya bukan di pansus gitu ya Ini kita Pak Sensi juga harus ingatkan juga yang di komisi satu Supaya kembali kepada yang sudah diletakkan di KUHP ketentuan pidana nya Nah ini apa tetap ngegas terus Naik Padahal harusnya tiga tahun ini Meskipun ya memang secara legal itu masih berlaku Harusnya karena mau landing Ya itu kan harusnya kan turun pelan-pelan dikendorkan dan lain sebagainya Ini yang kita juga harus serahkan Jadi saya kira itu mudah-mudahan dengan seminar ini Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat akademik Dari BKD-DPRRI Ini nanti akan menambah kualitas dari RUU-RUU Termasuk kalau itu datang dari pemerintah Berarti teman-teman BKD bisa memberikan input kepada teman-teman Kami semua yang menjadi apakah ngutapan sus atau panja atau dibalek Jadi apalagi kalau ini RUU dari DPR Saya bermimpi Pak Sensi RUU kita itu tidak boleh layamutu walayahya Apa itu? Sudah tidak bermutu dan kemudian hasilnya tidak berdaya Karena apa? Karena ternyata sulit diterapkan dalam praktek Jadi ini jangan sampai bikin RUU yang layamutu walayahya Ini bahasa dalam Islam yang artinya hidup tidak mau mati juga segan Gitu lah kira-kira intinya seperti itu Saya kira demikian kinut yang bisa saya sampaikan Dan terakhir saya tutup juga dengan pantun Awal pekan bersih-bersih Pasang bendera biar berkibar Cukup sekian dan terima kasih Maaf jika jadi panjang lebar Dimohon tetap berada di tempat Dilanjutkan dengan pemukulan gong Sebelumnya memperkenan dengan hormat kepada kepala badan kalian Dan juga kepala pusat perancangan undang-undang Untuk dapat naik ke atas panggung untuk mendampingi Baik undang yang kami banggakan Mari kita saksikan bersama Prosesi pemukulan gong Tanda dibukanya Secara resmi seminar nasional hari ini Oleh anggota komisi 3 DPR Kami silahkan dengan hormat kepada Bapak Haji Arsul Sani Mungkin dengan speechnya Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Seminar nasional kebijakan perumusan tindak bidana Dan sanksi bidana dalam peraturan perundang-undangan Pasca pengundangan undang-undang nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP dengan resmi dibuka Demikianlah pemukulan gong oleh Bapak Arsul Sani Tanda telah resminya seminar nasional hari ini Dilanjutkan foto bersama terlebih dahulu Kepala badan kalian DPR kepada Bapak Prof. Dr. Pujiono Foto terlebih dahulu Foto terlebih dahulu Selanjutnya untuk penyerahan ketiga Kepada Ibu Dr. Rienti Garnasi Omak Bapak Prof. Pujiono Baik Kemudian foto bersama Sebelumnya kami mengundang kepada para Kepala Pusat bisa untuk bergabung foto bersama Dengan Bapak Arsul Sani Kepala badan Ibu Kapus Dan juga Para narasumber Mungkin untuk cenderamata bisa ditunjukkan Bapak Ibu Narasumber Oke sudah siap Satu Dua Tiga Senyumnya mana Ibu dan Bapak Satu Dua Tiga Baik untuk sesi pertama foto selesai Dan cucikan sesi foto selanjutnya Dengan seluruh peserta seminar nasional Kepada Ibu Bapak yang berada di atas panggung Bisa bergabung ke floor Untuk berfoto bersama dengan seluruh peserta Dan seluruh peserta seminar Bisa untuk berdiri merapat terlebih dahulu Dengan membuka masker ya Supaya kelihatan Cantik dan gantengnya Tentunya dengan senyumnya ya Jangan lupa Baik sudah siap semua Yang masih duduk bisa untuk berdiri dulu Kita foto bersama dulu ya Ini momen yang bagus Di Senda Nasional hari ini Sudah siap Bisa agak cepat yang di belakang Oke untuk masker bisa dibuka dulu ya Siap Satu Dua Oke sebentar Oke sudah siap Senyumnya mana dulu Gaya formil dulu ya Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Sekarang dengan gaya bebasnya Oke Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Baik foto bersama selesai Kita berikan aplos dulu dong Kami silakan kembali ke tempat semula Kepada ibu dan bapak Baik sebelum kita masuk pada acara inti kita Yaitu seminar nasional pada sesi pertama Dengan paparan dari para narasumber Kita akan dihibur terlebih dahulu nih Oleh penampilan perkusi Dari United States of Bandung Perkusi Sambil menunggu prepare dari alat-alatnya Saya akan info nih tentang United States of Bandung Perkusi Merupakan komunitas perkusi di kota Bandung Dan sudah banyak pengalaman dan prestasi yang didapat Baik di dalam negeri dan juga di luar negeri Kali ini USBP akan memberikan sajian komposisi perkusi Dengan lagu medley Daerah yang dikemas menjadi lebih enerjik dan dinamis Sebagai pemberi semangat untuk kita semua pada pelaksanaan kegiatan Dan sebagai info juga Mereka pernah perform di World Music Festival Johor Malaysia Pembukaan Pond Jabar Jabar Festival Bandung Festival Jogja Perkusi Festival Dan Bali Perkusi Festival Baik Kita akan dihibur oleh mereka Sambil untuk memberikan semangat bagi kita Sebelum kita ikuti seminar nasional ya Oke sudah siap Baik Baik Lanjut saja kita ikuti penampilan perkusi Dari United States of Bandung Perkusi Kita berikan aplaus yang meriah terlebih dahulu Oh ini dia pemain perkusi kita Tiga bidadari cantik Dari Bandung Yang di zoom juga mungkin bisa dihibur ya Bisa lihat penampilan mereka Kita berikan tepuk tangan lagi dong untuk mereka Baik inilah United States of Bandung Perkusi Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Konsep menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton